Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis. Game Beat Em Up atau juga dikenal Brawler merupakan sebuah jenis tipe permainan yang cukup jadwal dan legendaris pada era kemasan game di cancel arcade atau dingdong. Dimana ciri khas bertarung barbar, melawan banyaknya musuh dengan beragam karakter dan game pertarungan keren merupakanlah keseruan dari bermain game Beat Em Up. Selain itu, berbeda dari genre fighting, game Beat Em Up biasanya menghadirkan serangkaian cerita atau progres yang biasanya harus diikuti oleh para pemain. Nah, pada kesempatan kali ini, Sisa Seis akan memberikan beberapa game Android Beat Em Up terbaik yang sangat seru dan tidak membutuhkan koneksi internet alias sebuah game offline. Sebelum kita lanjut, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Oke, langsung saja berikut, ini dia 10 game Android Beat Em Up terbaik offline versi Jista Seis. Maximus 2 Maximus 2 merupakan sebuah game fantasy beat em up atau berwar yang berfokus pada pertarungan yang camik dan memuaskan. Game ini ada dengan game permainan side-scrolling klasik yang dibumbui dengan unsur visual 2 dimensi kartunis dengan self-point permainan Beat Em Up. Untuk kisah yang didaherkannya yaitu tentang perjuangan sang karakter utama untuk bertualang, menyelamatkan raja yang telah diculik oleh sekelompok para penjahat. Di gamenya akan hadir 6 hero yang bisa dimainkan yang masing-masingnya memiliki peran pertarungan berbeda seperti seorang tank, pegulat, pesulap, penjahat, tabib, dan ninja. Untuk mekanisme gameplaynya, hadir dengan biaya klasik beat em up yang cukup sederhana dan rasanya bakal mengingatkan kalian dengan game-game jadul dalam platform Ding Dong. Kontrol gameplaynya, kalian bisa bergerak dengan kontrol analog dan mengendalikan 4 buah tombol di pad untuk meloncat, menyerang, dan lain-lain. Selain itu, game ini juga memiliki fitur co-op yang dapat kalian mainkan bersama-sama secara offline bluetooth ataupun juga online multiplayer. Ya, secara keseluruhan, game beat em up ini hadir dengan game petualangan yang ciamik dan bikin penasaran untuk ditamatkan. 99 Fidas 99 Fidas merupakan sebuah game arcade beat em up yang hadir dengan konsep pixel art klasik 16-bit. Seperti yang terlihat, game ini pastinya sangat cocok sekali bagi kalian para gamer sepetaran yang pernah merasakan dunia permainan ding dong di jaman dulu. Dengan gear retro beat em up yang cukup standar, disertai fitur-fitur modern yang baik dan bagus, di gamenya akan terdapat beberapa mode permainan yang bisa kalian nikmati seperti story mode, versus mode, multiplayer co-op online, dan survival yang disajikan dengan gear set-scrolling. Mekanisme gameplaynya, kalian akan bertualang untuk bertarung dengan para musuh serta juga hadir 11 karakter yang memiliki keahlian cara bertarungnya yang berbeda. Ya, overall game pertarungan beat em up ini hadir dengan gear petualangan klasik arcade. John Hero John Hero merupakan sebuah game fighting seru bergaya beat em up yang ringan dan berkualitas juga untuk dimainkan. Mengangkat salah satu tokoh utama fiksi dari serial film populer John Wick, kalian akan berperan sebagai John yang merupakan tentera bayaran, di mana ia memiliki kemampuan regenerasi manusia super dan kekuatan fisik yang sangat hebat. Dalam game ini, kalian akan memiliki tugas untuk melawan gangster, kriminal, dan boss mereka dalam seringkian level yang sangat banyak. Nah, jika kalian pernah memainkan game Spider Super Hero Fighter, game ini memiliki mekanisme game yang cukup sama, dengan game beat em up yang cukup notabene-nya. Kalian akan bertarung dengan banyaknya musuh dalam desain level set-scrolling dengan John yang hebat yang memiliki juga keahlian berpedang dan menggunakan pistol. Hal yang kerennya, game ini juga dibangun dengan animasi pertarungan yang baik dan epic, di mana gaya-gaya pertempuran, kelas combat, dan kombo-kombo tinju yang dimilikinya cukup bervariasi dan bisa kalian tingkatkan juga. Ya, dengan sajian fighting beat em up yang apik dan baik, game ini sangat worth it untuk kalian mainkan. Street of Rage 4 Street of Rage 4 merupakan sebuah game fighting beat em up retro klasik yang kerennya merupakan juga sebuah game off-line portingan di Android. Merupakan juga seri keempat yang sangat populer dan suksesnya, game ini benar-benar menampilkan sajian game klasik yang bagus dan sangat cocok sekali untuk kalian tamatkan. Cukup notamen kemali, seperti game beat em up biasanya, jika kalian pernah memainkan game Captain Commando, Cadillac Dinosaurus, ataupun sejenisnya, game ini hadir dengan game klasik yang rasanya akan membawa kalian bermain dalam sebuah perangkat ding dong. Akan hadir 8 karakter dalam gamenya yang bisa kalian pilih, dengan masing-masingnya juga kelebihan dan pola serangannya yang berbeda. Kalian nantinya disuguhkan kemali dengan beragam mode seperti story, training, suruh pepel, arcade, dan lain-lain. Fitur yang dihadirkannya pun cukup banyak dan misterius, di mana akan disembunyikan berbagai rahasia yang bisa ditemukan dalam gameplay, contohnya seperti karakter, DLC, dan masih banyak lagi. Untuk sajian kontrolnya, dibangun dengan kontrol analog dan 6 buah tombol dipad yang bisa kalian kombinasikan untuk melancarkan serangan yang hebat. Ya, dengan grafis modern yang lebih ciamik, game ini cocok bagi kalian para penggemar game fighting beat em up. Spider Girl Spider Girl merupakan sebuah game fighting 3-dimensi brawler atau beat em up yang hadir dengan konsep game layaknya Spider Fighter. Hampir bisa dikatakan mirip, meskipun dengan sang karakter utama yang berbeda. Semua sajian mekanisme gameplay, combat battle, hingga penawaran fiturnya bisa dikatakan mirip sekali seperti game Spider Fighter. Dalam gamenya, kalian akan memerankan tokoh Spider-Man, namun dalam sisi berbeda yaitu seorang perempuan. Di mana misi kalian adalah menyelesaikan serangkaian level yang akan menuntut kalian untuk bertarung melawan krocok-krocok gangster hingga bossnya yang banyak. Kalian dapat bertarung dalam level 3-dimensi yang laluasa dengan gaya animasinya yang diciptakan dengan cukup keren juga untuk dipandang. Ya, dengan gaya pertarungan yang baik, disertai game penyang smooth dan nyaman, game bertema pahlawan fiksi ini juga cukup seru untuk dimainkan. Brawl Quest Alice Brigade Brawl Quest Alice Brigade merupakan sebuah game beat-em-up offline yang seru dan rame kemali dengan gaya klasik pixel art. Dalam game ini, player akan dituntut untuk bertarung melawan para musuh dalam keluhan level yang sediakan. Seperti game beat-em-up biasanya, kontrolnya hadir dengan get, swipe, dan tap, serta terdapat beberapa tombol skill yang bisa dikeluarkan oleh karakter. Terdapat beragam karakter juga yang didirikan yang bisa kamu dapatkan sering bermain. Ya, game Brawl Quest ini merupakan sebuah game beat-em-up yang dirancang dengan sangat baik dan ringan untuk sekelas game di Android. Beat Street Beat Street merupakan sebuah game beat-em-up pixel art yang menampilkan game fighting cukup seru dengan gameplay adiktif yang bikin ketagihan. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Lee yang dituntut untuk mengalahkan para geng sering membuat koanaran di kota berdrama Toko. Mekanisme gamenya cukup sangat sederhana dan mudah sekali. Di awal permainan, kamu akan disuguhkan sebuah tutorial dan cutscene untuk memahami mekanisme gameplaynya. Kontrol gamenya disajikan dengan GS Wave dan Tab yang bisa kamu kombinasikan untuk mengeluarkan gerakan tinju yang cukup keren. Player akan dituntut menyelesaikan seringkan level demi level untuk menamatkan gamenya. Selain hanya menggunakan karakter bernama Lee, akan terdapat juga belasan karakter lainnya serta karakter pendukung yang bisa membantumu saat bertarung. Ya, meskipun menyajikan sebuah game retro pixel art kembali, namun keseruan yang diberikan dalam game ini cukup jarang sekali itu ditemui untuk sekelas game beat-em-up di Android. Fighting Fright The Manny Fakyao Saga Merupakan sebuah game fighting offline yang sayangnya, game ini belum dirilis secara global di Playstore, namun tenang saja kalian bisa mencoba game ini dengan benul-benulnya di link deskripsi di bawah. Seperti dalam judulnya, game ini menyajikan sebuah permainan fighting bergaya beat-em-up dengan sesosok tokoh utama yang diangkat dari petinju ternama di dunia yaitu Manny Fakyao. Mulai dari seorang remaja kecil hingga menjadi seorang superstar yang bertarung di atas arena megah bisa kalian rasakan menjadi Manny Fakyao dalam game ini. Akan hadir mode story yang cukup panjang dengan serangkaian capture dan levelnya yang cukup banyak. Nah, dalam permainan, hadir juga dua misi yang bisa kalian selesaikan mulai dari main mission dan side mission. Sering kalian bermain, kalian juga bisa melakukan training agar lebih hebat dan mengkonsumisasi peralatan yang digunakan sang karakter. Dengan sajian game beat-em-up yang unik dan membawa tokoh petinju ternama, game ini cocok untuk kalian mainkan bagi para penggemar Manny Fakyao. Combat King Combat King merupakan sebuah game offline fighting yang cukup seru yang menghadirkan game retro dengan gaya beat-em-up klasik kembali. Dalam game ini, player akan memiliki tujuan untuk membahaskan sebuah kota yang sudah diambil alih oleh para robot. Dengan tiga karakter yang nantinya bisa dimainkan, player ditugaskan untuk membantai semua robot di kota tersebut dalam serangkaian area yang didirikan. Mekanisme gameplay-nya dihadirkan dengan gaya game klasik beat-em-up jadul, di mana player akan bertarung dengan gaya permainan yang rasanya mirip-irip seperti game cancel arcade kembali. Akan nyadirkan tombol dipad dan dua aksi tombol serangan yang cukup simpel namun memberikan combat battle yang cukup bervariasi untuk dikenalikan. Selain bertarung dalam mode campaign juga, player juga akan disajikan beberapa mini game seru yang cukup menghibur di tengah permainannya. Ya, dengan sajian klasik yang membawa nostalgik, game ini ditujukan bagi kalian para gamers peteran jadul. Willy Wonderland Willy Wonderland merupakan sebuah game android fighting beat-em-up offline yang cukup beratmospir gelap dan didesain dengan visual kartun yang krip. Harus kalian tahu, game ini juga diangkat berdasarkan film horror komedi dengan judul yang sama yaitu Willy Wonderland. Dalam permainan, kalian akan diajak untuk bergabung bersama petugas kebersihan untuk bertarung dan membahaskan tempat itu dari Willy dan antek-anteknya. Akan hadir juga dua karakter yang bisa kalian pilih untuk bermain. Untuk mekanisme game yang didirikannya, seperti game fighting yang cukup notabene, kalian akan bertempur dengan banyaknya musuh dalam desain level set-scrolling. Kontrol gamenya didesain dengan tata latak yang cukup notabene kembali dengan kontrol analog dan beberapa tombol serangan yang bervariasi yang bisa kalian kombinasikan untuk menciptakan komo-komba battle yang sangat keren. Nah, dengan adegan fighting beat'em up klasik dan tema yang unik, game ini juga cukup seru dan adiktif untuk dimainkan. Oke, cukup sekian. Itulah 10 game Android beat'em up terbaik offline menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini.